Intro Setelah beredar kabar bahwa dirinya menuntut harta godok ini, Dewi Persik membuat sebuah pengakuan. Ia mengaku tak mendapat apa-apa selama lima tahun dirinya menjalani rumah tangga bersama Angga Wijaya. Dewi Persik menuturkan bahwa ia dan Angga memulai hubungan bukan dari nol. Dikutip dari tribunews.com, Dewi Persik sudah memiliki berbagai bisnis atas namanya sendiri. Bahkan bisnis-bisnisnya sudah ada sejak dirinya sebelum mengenal Angga, oleh karenanya ia bingung harus menuntut harta apa dari Angga. Meski begitu, Dewi siap memberikan apapun yang menjadi milik Angga jika adanya permintaan dari suaminya itu. Menurut Dewi Persik, kabar soal harta godok ini hanyalah isu yang dibuat oleh netizen yang kerap ikut berkomentar saat ia dalam masalah. Setelah telah resmi digugat cerai, Dewi Persik memastikan diri akan hadir di sidang perdana perceraiannya dengan Angga Wijaya pada 4 Juli 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!